Selamat siang kawan-kawan Bertemu lagi dengan Saya Mang Acing Tetap di channelnya Mang Acing itu berburu Dengan cara Tradisionalitasik Malaya Hari ini Kita ada kegiatan Sedikit ya Ini Saya ada Anak anjing Jenisnya dia terbit Baru 5 bulan Rencana Saya mau melatih anak anjing ini Ke babi Kita ada babi Ini ada babi Peliharaan Ini saya pelihara dari Sekitar umur 1 bulan Sekarang umurnya sekitar 2 tahunan Babinya ini khusus Untuk melatih ya Untuk melatih anak-anak anjing Supaya anak-anak anjing Bisa Bisa mengenal babi hutan Supaya nanti pas dibawa ke hutan Tidak 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 Susah lagi Supaya lebih gampang melatihnya Untuk berburu Anak anjing ini Belum Mengenal Istilahnya Belum mengenal babi Saya mau Coba memperkenalkan dia Biasanya Sesuai pengalaman saya Jenis seperti ini Silahkan dari teril ke pit bull Biasanya lebih gampang Untuk dilatih Supaya dia Mengenal babi Jadi memang Keturunan ras Seperti ini itu Memang Istilahnya Jenis Jenis terbaik Kalau di tempat kita Untuk dijadikan anjing Pemburung Dia punya kelebihan Yang pertama Di mentalnya Dia kuat Kemudian di kaki-kakinya Dia untuk berlarinya Biasanya larinya Kencang Terus dia Daya penciumannya Penciuman dia ke babi Lebih kuat Dibanding dengan Ternak-ternak lain Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Buat kawan-kawan Sehobi semua Mari kita saksikan Bagaimana Cara kita Melatih Atau memperkenalkan Anak ajing ini Supaya tahu Babi Mari kawan-kawan Ikuti Kegiatan kita Pertama Ini babinya Masih dalam kandang Jadi jangan kita Keluarin dulu Soalnya ini babinya Besar Takutnya nih Anak ajinnya Takut Kita perkenalkan dulu Dari luar aja Nanti Kalau dia Udah Tidak terlalu takut Baru kita Babinya Baru kita keluarkan Bisa kita lihat Ini anak anjingnya Kayaknya dia Mentanya Agak-agak Kuat Agak-agak Bagus Jadi dia Tidak takut Biasanya Kalau takut Ke babi itu Ekornya itu Turun Biasanya Kesini Terus Bulunya naik Bulunya naik Itu menandakan Anak anjing ini Biasanya Mentanya Agak kurang Jadi perlu Beberapa kali Latihan Cuman Saya yakin Ini anak anjingnya Dia Mentanya Agak kuat Soalnya ini Bulunya Masih biasa-biasa Dan ekornya Enggak Enggak apa Enggak Istilahnya Enggak Naik kesini Enggak masuk Jadi kayaknya Dia mentalnya Kuat Mudah-mudahan Dia bisa langsung Keluar Marahnya Ke babi itu Bisa langsung keluar Bisa kita lihat Kawan-kawan Ini anak anjingnya Agak-agak Nari Jadi Kayaknya Dia emang Udah Agak keluar Keberaniannya Pertama Kita liatin aja Kayak gini Biar babinya Bergerak Lihat Responnya Kayak gimana Ini anak anjingnya Kita Dalam Melatih Anak anjing Jangan Jangan Dipaksakan Kita Penuh Kesabaran Juga Takutnya Nanti Dia malah Jadi Turun Mental Jadi Agak santai Jangan terburu Jangan sampai Babi ini Menakuti Anak anjing ini Dia belum Keluar Marahnya Apabila Seperti ini Kondisinya Anak anjing ini Belum keluar Marahnya Tapi Dia tidak Tidak takut Tidak takut Memang Karena Belum 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 Betul Belum Tau Sama Babi Cara Kedua Apabila Kondisi Anjing Seperti ini Kita bisa Keluarkan Babinya Saya Saya akan Keluarkan Babi Apakah Anjing Ini Nanti Akan Keluar Marahnya Atau Enggak Mari kita Saksikan Mudah Mudahan Ini bisa Langsung Marah Dia Belum Ada Respon Marah Sama Babi Masih Santai Santai Aja Karena Mungkin Istilahnya Dia Memang Benar Belum Tahu Babi Sekarang Kita Coba Keluarkan Babinya Mudah Mudahan Anak Anjing Marah Ini Babinya Udah Keluar Babinya Udah Keluarin Jangan Khawatir Ini Babinya Udah Jenak Lihat Ini Ada Respon Anak Anjing Lihat Respon Anak Anjing Mulai Ada Keluar Perhatian Dia Mulai Marah Mulai Dia Perhatian Dia Mulai Marah Memang Biasanya Kalau Anak Anak Anjing Keturunan Peranakan Dari Istilahnya Terial Kepit Biasanya Lebih Gampang Keluar Marah Dia Mulai Ada Perhatian Meskipun Dia Umurnya Kecil Biarkan Babinya Dia Gerak Gerak Biar Anjing Anak Anjing Bisa Memperhatikan Ini Emang Kayaknya Keturunan Bagus Anjing Bisa Lebih Cepat Keluar Keluar Babinya Dia Keluar Mulai Dia Keluar Agresif Agak Sabar Keluar 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 Memang Dari Jenis Peranakan Ini Agak Banyak Kelebihannya Lebih Gampang Ini Benar Benar 5 Bulan Anak Ini Kita Lihat Dari Giginya Baru Ganti Biasanya 5 Bulan Baru Ganti Setengah Biasa Peranakan 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 lihat dia lebih marah lihat kita sedikitin ke babi nah lihat sudah mulai parah banget ini jangan khawatir kawan-kawan babi saya sudah jinak meskipun sama anak anjing dia tidak bakal ngeawan tidak bakal melukai anak anjing ini jadi kita cuma gunakan buat ngelatih khusus buat anak anjing ini kelihatan kalau babinya diam anak anjing juga diam jadi dia sukanya dia keluar marahnya itu kalau babinya bergerak atau lari-lari biasanya anak anjing itu lebih suka dia bakal keluar agresifnya bakal keluar marahnya kalau babinya bergerak babinya bergerak babinya bergerak dia lebih marah kawan-kawan kalau sudah seperti ini kalau dia udah keluar marahnya sama babi kita jangan paksakan anak anjing ini untuk gigit babi ya jangan pokoknya karena ini gigit taringnya dia masih sangat rapuh jadi kita tunggu sampai sekitar umur 7-8 bulan ya nanti sampai gigit taringnya selesai baru kita melatih anak anjing ini buat gigit babi kalau sekarang jangan dipaksakan ya meskipun dia udah marah jadi kita agak bersabar aja untuk latihnya kita tunggu umurnya sampai 7 bulan latihan hari ini kita cukupkan sekian dulu nanti sekitar 3 hari ke depan saya coba lagi anak anjing ini buat latih lagi ke babi biar dia lebih lebih sering mengenal babi untuk sekarang kita udah cukup lah dia udah keluar marahnya kita udah senang istilahnya jadi kita lebih bersabar sambil nunggu umur lah mudah-mudahan anak anjing ini sehat sampai dewasa ini jenis selaminnya betina ya bukan jantan biasanya keunggulan dari betina itu nafasnya lebih panjang lebih kuat biasanya nafasnya untuk berlari latihan hari ini dicukupkan sekian kita lanjutkan lain kesempatan tetap di channel Mang Acing berburu secara tradisional di Tasikmalaya balik balik Terima kasih.